Kapal motor Dewa Ruci Perkasa pengangkut seribu ton semen tujuan Kalimantan tenggelam di perairan Gersik. Sembilan ABK berhasil diselamatkan, sementara empat lainnya belum ditemukan. Seolah sepetang, South Pole Air Polters Gersik menyisir lokasi tenggelamnya kapal motor Dewa Ruci Perkasa yang tenggelam di perairan Gersik. Hasilnya, petugas tak lagi temukan bagai kapal dan hanya berikan tanda lokasi tenggelamnya kapal. Kapal bermuatan ribuan ton semen tujuan Kalimantan tersebut tenggelam setelah membentur badan haluan KM-20 Nusantara Vertikal yang sedang berlabuh. Dari 13 ABK, sembilan berhasil diselamatkan, sedangkan empat lainnya belum ditemukan. Pada saat mau cari posisi berlabuh, pas mau lewat depan kapal apa itu saya lupa namanya, harus kuat, kemudian macet. Jadi kita nyenggol haluannya kapal yang lagi berlabuh, kita kena janggar sebelah kanan yang roncing itu, terus kena lampung KM Dewa Ruci, KM Dewa Ruci jepul. Jadi langsung miring, air langsung masuk, kru langsung mulai panik. Jumlah awak ABK ada 13 dan yang berhasil diselamarkan ada 9, sekarang sudah ada 5 kosak pol air, dan 4 yang belum ditemukan. Dan besok kami akan koordinasi dengan penyelam yang ada di Gersik dan ada di Surabaya, untuk kami lakukan evakuasi kemungkinan setelah kami pastikan arusnya tidak begitu besar. Pencarian empat ABK rencananya akan dilanjutkan hari ini, dengan menerjunkan penyelam ahli, tim SAR, dan BPBD Kabupaten Gersik. Mahamat Mahrus, meleporkan untuk NET. KM Dewa Ruci